oke dan ini sekarang kipas sudah berputar lagi dengan putaran yang sama tidak terlalu kenceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kebar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama Erdogan channel di video kali ini saya mau melanjutkan perbaikan laptop Lenopo T510 di video sebelumnya sudah saya bahas tentang mengatasi error pan walaupun setelah diganti kipas oke dan saya juga sudah praktekkan dengan cara saya menjemper dua kabel yang mengarah ke kipas dengan dan resistor 100 kilo ya oke dan ternyata kipas bisa berputar dan pesan error pun hilang ya oke dan saya sudah melakukan pengecekan juga ketika sudah running Windows ya ternyata setelah saya cek untuk Headsinknya tidak mengalami panas karena kipasnya berputar walaupun perlan tapi putaran tersebut sudah cukup untuk mendinginkan Headsink prosesornya ya oke dan sekarang dalam kondisi standby ya ini kipasnya diam karena memang standby ya saya coba nyalakan lagi oke dan kipasnya pun nyala kembali jadi kesimpulannya untuk kipas yang sudah dimodifikasi seperti ini putaran kipas tidak akan berubah baik itu pelan ataupun sebaliknya jadi putaran kipas akan sama walaupun kondisi dari Headsinknya dingin ya kipas akan terus saja berputar kecuali sudah standby seperti tadi tentu dalam kondisi dingin dan ini kipas tidak akan berputar oke dan sekarang ini kipas tidak berputar ya karena setelah standby Headsinknya dalam kondisi dingin ini kipas tidak berputar oke nanti seandainya temperatur sudah naik baru kipas akan berputar lagi seperti itu jadi ketimbang kita pasang suplai misalkan kebanyakan suka ngambil dari USB ya kebanyakan atau dari suplai lainnya itu biasanya kipas akan berputar dengan on terus ya jadi kalau menggunakan cara ini kipas tidak selamanya berputar apalagi setelah standby ini kipas off dan nanti kalau sudah panas baru akan muter lagi oke saya coba buka-buka aplikasi diharapkan temperaturnya akan naik biasanya nanti kipasnya muter lagi oke dan ini sekarang kipas sudah berputar lagi dengan putaran yang sama tidak terlalu kencang tidak mengganggu eh penegaran kita cukup ramah oke jadi buat teman-teman yang mengalami masalah ketika terutama untuk lenopo seri-seri lawa seperti ini biasanya sering terjadi masalah seperti itu baik itu kipasnya macet dan lain sebagainya dan kadang-kadang kalaupun macet hanya dibersihkan kipasnya digerak-gerak biasanya meter dan itu bisa normal tapi untuk kasus kali ini adalah setelah dilakukan penggantian ternyata masih tetap ya terjadi error oke dan mungkin teman-teman bisa coba coba atasi dengan caranya oke dan sekarang dingin ini kipasnya mati lagi dan sepertinya cukup normal walaupun kadang-kadang ada beberapa kasus kipasnya tidak mau mati tapi untuk kasus kali ini bisa mati walaupun nggak sampai standby hanya dingin ini mati ya berarti normal oke dan ini kipasnya benar-benar berhenti dan nanti setelah kita panas atau kita buka aplikasi ini kipasnya berputar lagi untuk memastikan kita coba lagi oke dan ini muter lagi berarti ini sudah benar-benar normal kalau panas dia berputar kalau temperaturnya dingin kipasnya berhenti ya walaupun ini masih disiasati dengan menggunakan resistor tadi oke jadi saya rasa untuk update perbaikan laptop lenopo t510 kali ini saya cukupkan sekian dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar sampai jumpa di video video selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton